Hai Bre, secara diam-diam, Tekno kembali meluncurkan opsi smartphone terjangkaunya, yang kini lebih mengutamakan durabilitas serta kelancaran perangkat. Menjadi penerus dari Spark 20, Tekno Spark 30 ini sudah muncul di situs resmi Tekno Tanzania, bahkan juga menggandeng Hasbro untuk membawa edisi khusus Transformers. Melalui Tekno Spark 30 ini, ponsel ini memiliki desain yang dibuat lebih mewah, sekaligus membawa sejumlah peningkatan pada sektor hardware. Walaupun masih menggunakan chipset 4G kelas entry, Tekno berani mengklaim bahwa smartphone Android terbarunya ini bisa digunakan secara lancar, dengan jaminan masa pakai selama 5 tahun. Nah, sebelum ponsel ini hadir di Indonesia, Alangkah baiknya kita menemok harga dan spesifikasi lengkap dari Tekno Spark 30 yang lebih dulu hadir di pasar Tanzania. Bicara soal jeroan yang menjadi sektor andalan, Tekno Spark 30 ditenagai chipset Helio G91 dari Mediatek, yang sudah berjalan pada fabrikasi 12 nanometer, dan memiliki clock speed maksimal hingga 2,0 GHz. Chip tersebut dipadukan dengan RAM 8 GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 16 GB, dan dua opsi media penyimpanan berkapasitas 128 atau 256 GB. Sementara untuk software, ponsel ini telah menjalankan sistem operasi Android 14, yang dipoles dengan tampilan antarmuka HiOS 14. Pindah di aspek layar, Tekno Spark 30 mengusung layar berjenis IPS LCD seluas 6,78 inci, yang menawarkan resolusi hingga Full HD+. Layar tersebut juga dibekali refresh rate adaptif yang lumayan tinggi, yakni hingga 90 Hz, dan mendukung tingkat kecerahan mencapai 800 nits yang sudah cukup terang untuk kebutuhan di luar ruangan. Selain itu, ponsel ini juga dibekali fitur yang sangat berguna, yakni Wet n Oli Touch Control, yang berfungsi untuk membuat layar tetap responsif atau tetap dapat digunakan, ketika saat terkena minyak ataupun air. Terdapat pula sebuah punch hole untuk menampung kamera depan 13 MP, yang ditempatkan di tengah atas layar, yang dilengkapi pula fitur Dynamic Port. Fitur Dynamic Port sendiri adalah sebuah lubang kamera yang dapat melebar ke kiri dan ke kanan seperti kapsul ketika menyesuaikan aktivitas pengguna, layaknya Dynamic Island yang hadir di iPhone mulai seri iPhone 15 series. Sebagai contoh, poni dinamis bisa melebar ketika menerima notifikasi panggilan, pesan, status pengisian baterai, dan lain sebagainya. Untuk kamera, Tekno Spark 30 dibekali dengan dua buah kamera belakang yang dimuat dalam modul berbentuk bulat yang cukup besar. Kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama beresolusi 50 MP yang ditemani satu kamera tambahan, dan memiliki dukungan perekaman video hingga resolusi Full HD pada frame rate 30 fps. Urusan sumber daya, Tekno Spark 30 ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya 18 Watt. Fitur pendukung lainnya mencakup Bluetooth 5.2, IR Blaster, NFC, stereo speakers berteknologi DTS dengan dukungan 300% volume, sistem keamanan pemindai sidik jari yang ditempatkan di bagian samping, serta sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Ponsel ini juga telah melalui serangkaian uji fisik dari lab internal, seperti micro drop test hingga 25 ribu kali, sampai extreme twist test hingga 2 ribu kali. Di Tanzania, Tekno Spark 30 tersedia dalam dua varian warna, yakni orbit black dan orbit white, namun untuk harganya masih belum diumumkan. Sebagai gambaran, Tekno Spark seris biasanya dibanderol dengan harga mulai 1 jutaan rupiah, hal ini mengacu pada Tekno Spark 20 tahun lalu yang dijual seharga 1,8 juta rupiah, untuk varian RAM 8x256GB ketika dirilis di Indonesia. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.